Orang ikhlas itu apa? Orang yang tidak mengharap pujian orang lain. Yang dia perhatikan adalah komentar Allah terhadap apa yang dia lakukan. Maka dia harus melatih diri, perhatikan niat dia. Saya lakukan ini kenapa? Karena Allah. Saya melakukan ini karena Allah. Saya umrah kenapa? Apakah ingin agar dipublish, untuk diposting, atau karena Allah? Harus perhatikan niat. Saya ikut pengajian di sini kenapa? Karena Allah. Karena saya ingin dapat pahala dari Allah SWT. Kenapa saya kumpul sama kawan-kawan untuk pergi ke anak yatim? Karena Allah. Bukan untuk kemudian dipublish, bahwasannya kita ibu-ibu sosialita, kemudian gini. Tidak. Karena Allah SWT. Semakin kita melakukan semua karena Allah, kita semakin bahagia. Semakin kita tidak peduli dengan komentar netizen. Semakin kita tidak peduli dengan komentar orang lain. Kenapa? Karena kita melakukannya karena Allah. Seorang da'i, kalau dia sudah karena Allah SWT, yang muhadir depan dia seribu orang, dengan lima orang tidak ada bedanya bagi dia. Bagi dia, dia menyampaikan agama Allah SWT. Yang dia cari komentar, komentar Allah SWT. Bukan banyak sedikit pengikut, dia tidak pedulikan. Yang dia pedulikan, yang saya lakukan benar atau tidak. Mau orang marah, mau orang merendahkan, tidak peduli. Kenapa? Karena dia lakukan semua karena Allah SWT. Dan ini harus kita latih. Agar kita ikhlas. Semakin kita ikhlas, kita semakin bahagia. Semakin hati kita bersih dari berbagai macam penyakit. Tapi kalau seorang sudah mulai mencari komentar orang, maka dia sendiri yang menderita. Dia sendiri yang menderita. Berikirannya ibu bagaimana caranya ikhlas? Tentunya pembahasannya panjang. Tapi diantara melatih diri kita untuk ikhlas adalah menyemunyikan amal soleh. Menyemunyikan amal soleh. Kata Nabi SAW, Manis tato aminkum an yakuna lahu khabi'un min amalin soleh fal yaf'al. Barang siapa ini antara kalian yang mampu punya amal soleh yang tersembunyi, yang tidak ada yang tahu, maka lakukanlah. Seandainya suami pun tidak tahu, kalau bisa lakukan. Tapi kalau suami harus tahu, tidak ada masalah. Seandainya saya punya amal soleh, istri saya tidak harus tahu. Saya bisa lakukan amal soleh, istri tidak tahu, saya akan lakukan. Tapi kalau ternyata istri harus tahu, sebagai hubungan suami-istri, maka tidak jadi masalah. Karena kita sama suami, kita tidak riak sama suami. Kita tidak riak sama istri. Biasanya kita riak sama kawan, sama tetangga, sama anggota grup. Maka latih diri kita untuk semunyikan amal soleh. Kapan Nabi mencapai derajat ikhlas, maka Nabi SAW akan bahagia. Nabi SAW akan bahagia. Ingat perkataan saya. Kapan Nabi menggantungkan kebahagiaan Nabi SAW kepada Allah. Anti ikhlas, Nabi SAW akan bahagia. Kapan Nabi menggantungkan kebahagiaan Nabi SAW dengan komentar netizen, Nabi SAW semakin menderita. Semakin menderita. Tidak akan pernah berhenti komentar orang. Ada yang mencelak, ada yang memuji dan yang lainnya. Kapan kita mau terlepas jadi belunggu seperti itu? Caranya dengan ikhlas kepada Allah SWT.